Tiga pencuri pembobol toko ponsel di Jalan Sultan Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, Kamis siang ditangkap. Ketiganya bernama Dodi Saputra Wahyu Pratama dan Hari, warga desa meraksa Kecamatan Pulau Panggung. Dari hasil pemeriksaan polisi, dua tersangka atas nama Dodi dan Hari, merupakan residivis kasus pencurian dan baru bebas dari penjara pada 2019 lalu. Dari penangkapan ini, polisi menyita 6 ponsel serta 4 buah pengisi daya hasil curian. Untuk modus operandi, jadi pelaku masuk melalui pelakon. Melalui pelakon, selanjutnya masuk ke dalam kontor, selanjutnya mengambil, di sini berhasil mengambil 6 unit handphone berbagai timis merek. Untuk uangnya Pak? Untuk uang berjumlah 1 juta rupiah. Dalam pencurian yang terjadi sehari sebelum ditangkap, tersangka berhasil masuk toko dengan cara merusak gembok pintu. Selain menyita ponsel hasil curian, polisi juga menyita motor tersangka yang digunakan saat mencuri. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Sejumlah papan bunga bertuliskan menuntut dibayarkannya tunggakan honor jasa pelayanan pegawai terpasang di depan rumah sakit umum daerah Mahijen Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara. Selain papan bunga, sejumlah sepanduk orasi dengan tuntutan yang sama pun terpasang di sejumlah dinding rumah sakit. Ramainya sepanduk orasi tersebut sempat membuat gaduh di lingkungan rumah sakit. Sejumlah polisi sempat datang ke lokasi untuk mengantisipasi adanya keributan saat sepanduk dan papan bunga disingkirkan. Menurut Direktur Rubah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu, Kota Bumi, pemasangan sepanduk itu diduga dilakukan oleh para pegawai. Mereka sedang menuntut dibayarkannya uang jasa pelayanan yang tertunggak selama setahun terakhir. Tuntutan yang selama ini kan sudah kalian tahu sendiri bahwa ada dana jasa pelayanan yang tidak terperayarkan. Pak, ada isu pengurangan karyawan, itu seperti apa Pak? Mengenai isu pengurangan pegawai, sampai saat ini masih dalam kajian. Semua tetap kita pikirkan bagaimana untuk perbaikan rumah sakit di depan. Direktur dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu tidak memberikan data kepada wartawan terkait besaran tugakan dana jasa pelayanan pegawai yang belum dibayarkan. Namun disebut angkanya mencapai miliaran rupiah. Direktur Rumah Sakit berjanji akan mengadukan polemik ini ketika pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dapat segera diselesaikan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Masih dari informasi polemik di Rumah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara, kami siang masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Lampung Utara menggelar unjuk rasa. Mereka mendatangi kantor Bupati Lampung Utara, kantor inspektorat, dan kantor Kejaksaan Negeri. Dalam orasinya, mereka meminta kepada Bupati Lampung Utara dan instansi terkait agar melakukan audit ulang sistem manajemen keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu, Kota Bumi dari tahun 2014 hingga 2020. Masa menduduh pengelolaan keuangan di tahun tersebut yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu pada tahun ini. Defisit anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu tersebut berdampak tertunggaknya honor jasa pelayanan ratusan pegawai selama setahun dan utang ke pihak lain sebesar 11 miliaran rupiah. Untukkan kita hari ini meminta Direktur Rumah Sakit untuk mengubah sistem manajemen rumah sakit baik dari Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas itu saja sudah menyelesai aturan karena pemenkes tahun nomor 10 tahun 2014 saja Dewan Pengawas baik dan susunan struktur Dewan Pengawas tidak apa namanya sesuai dengan peraturan menteri kesayatan tahun 10 tahun 2015. Masa unjuk rasa ditemui oleh Pejabat Asisten 1 Pemkap Lampung Utara. Pihaknya berjanji akan segera menyelesaikan persoalan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Mahijen Ria Kudu, Kota Bumi. Apa yang menjadi maksud dan tujuan dekan-dekan sekalian, tadi sudah kami dengarkan secara saksama bahwasannya ada permasalahan yang ada di Rumah Sakit Umum Ria Kudu. Oleh karenanya pada kesempatan ini, izinkan saya, saya akan menampung dan menerima apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada pemerintah Pemkap Lampung Utara ini dan ini akan segera kita tidak melanjuti. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan kawalan polisi, tentara, dan pol PP. Sebelum membubarkan diri, masa bergancam akan menggelar unjuk rasa serupa dengan jumlah bahasa yang lebih besar jika pihak Pemkap Lampung Utara membiarkan rupa sakit umum daerah Mahijen Ria Kudu bangkrut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Vaksinator dari Polres Tulang Bawang, Khabis siang melaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Islah, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo. Pelaksanaan vaksinasi diikuti oleh 100 santri pria dan wanita. Pelaksanaan vaksinasi menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tempat duduk para peserta diberi jarak dan mereka kemudian dipanggil secara bergantian untuk disuntik vaksin COVID-19. Di Pondok Pesantren ini telah melakukan penyekatan bagi warga luar dan orang tua santri selama masa pandemi untuk mencegah kluster penularan COVID-19 di kalangan santri dan guru. Warga luar Pondok Pesantren dilarang masuk jika tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat dari COVID-19. Penyekatan dari dalam pun dilakukan dengan ketat. Para santri tidak diperbolehkan keluar lingkungan Pondok Pesantren tanpa seizin pengurus. Dengan adanya vaksin, untuk para santri lebih sehat lagi dan tidak terpapar virus COVID-19. Sebab ini adalah benteng yang paling penting untuk meningkatkan imun serta kesehatan untuk para santri, putra dan putri di Pesantren dan Rp. Selain. Usai disuntik vaksin COVID-19, para santri yang masih berusia remaja mengaku tidak mengalami efek samping negatif. Mereka berharap pelaksanaan vaksinasi kedua yang dijadwalkan bulan depan tidak tertunda agar mereka memiliki risiko menderita gejala berat atau kematian yang lebih rendah tidak tertular penyakit COVID-19. Ustakim melaporkan dari Tulang Bawang.